Intro Kemajuan timnas Indonesia sudah mulai terlihat dan ini membuat negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Thailand mulai waspada. Sesudah kemenangan berturut-turut melawan Vietnam kemarin peluang untuk lolos kualifikasi, Piala Dunia nampak terlihat jelas. Apalagi skuad Indonesia semakin lama semakin kuat. Dan ini membuat ketakutan bagi Malaysia dan yang lainnya. Pada babak kualifikasi Piala Dunia yang lalu, Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang meraih kemenangan. Kemenangan yang membuat skuad Garuda berpeluang besar lolos ke babak selanjutnya. Kemenangan itu ternyata menjadi perhatian dari beberapa pandit Malaysia. Mereka tampak kagum sekaligus mengakui kekuatan terbaru dari skuad Garuda. Selain kagum, mereka ternyata juga takut jika suatu saat Indonesia lolos ke Piala Dunia. Lantas bagaimana ceritanya? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, saat ini ada beberapa negara ASEAN yang masih berjuang di babak kualifikasi Piala Dunia. Negara-negara tersebut adalah Indonesia, Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, hingga Myanmar. Dari negara yang disebutkan, Indonesia memiliki nasib yang lebih baik karena mereka saat ini berada di peringkat kedua kelasmen. Sementara negara lainnya berada di peringkat tiga dan keempat. Tentu sesuatu yang cukup mengejutkan sekaligus progres yang sangat luar biasa dari skuad Garuda. Melihat Kipra Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia, membuat media Malaysia coba mengulas kekuatan Indonesia. Salah satu media yang mengulas performa skuad Garuda adalah Astro Arena. Beberapa waktu yang lalu, media kenamaan negeri jiran itu mengagumi performa timnas di babak kualifikasi Piala Dunia saat melawan Vietnam. Tak main-main salah satu pandit mereka sampai mengakui kekuatan dari Indonesia. Aku cukup suka dengan progres Indonesia. Ya. Aku cukup suka. Entah kenapa. Sebab ini adalah bukti bahawa kalau kita kekal berprinsip, tak kisah pemain apa yang keluar masuk. Pemain mana telah masuk. Tapi kita kekal berprinsip. Walaupun kekal berprinsip itu boleh melihat kita tewas 5-0 di Iraq pada bulan November ke Januari sebelum bela Asia. Boleh waktu itu semua dah nak kecor lah Indonesia kalah 5-0. Walaupun boleh lihat kita kalah macam itu, tapi at the end of the day akan dapat hasil macam ini. Kekal berprinsip. Eh, World Cup expanded lah. Selain pengakuan soal kekuatan Indonesia, pandit Malaysia ternyata juga takut jika seandainya Indonesia lolos ke Piala Dunia. Hal ini didasari atas progres Indonesia yang semakin hari semakin baik dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia bahaya juga nih kalau-kalau mungkin ke World Cup nih. Lebih lanjut tak mau kalah dengan Indonesia, Malaysia kini coba meniru dengan langkah yang dilakukan oleh tim Garuda. Salah satu hal yang coba dilakukan Malaysia adalah mencari pemain keturunan yang saat ini bermain di Eropa. Kini sudah ada beberapa nama yang masuk ke dalam kandidat. Mereka adalah Jimmy Gower, pemain U21 Arsenal, Naim Garcia, pemain Barcelona B, hingga Mats Deji, pemain yang saat ini membela Go Ahead Eagles. Untuk urusan tiru-meniru, Malaysia memang ahlinya. Sebelumnya, mereka telah meniru langkah Indonesia. Di antaranya adalah saat Malaysia ikut-ikutan merekrut pelatih asal Korea Selatan, yakni dalam diri Kim Pangkor. Selanjutnya, Malaysia juga ikut-ikutan menaturalisasi pemain. Namun sayang, kebanyakan pemain naturalisasi mereka gagal total. Berbeda dengan Indonesia yang lebih efektif. Karena pemain yang dinaturalisasi Indonesia benar-benar dibutuhkan oleh Sintel. Di sisi lain, untuk Malaysia sendiri, sejatinya performa mereka di babak kualifikasi pelatih dunia tidak terlalu buruk. Mereka mampu meraih dua kepenangan di babak awal kualifikasi. Tapi sayang, setelah itu Malaysia langsung meraih dua kekalahan. Terbaru, skuad asuhan Kim Pangkor tersebut dikalahkan oleh Oman dengan skor 2-0. Hasil yang membuat peluang Malaysia untuk lolos keputaran ketiga babak kualifikasi semakin berat. Apalagi lawan selanjutnya yang mereka hadapi adalah tim Nas Kyrgyzstan. Sementara itu, melihat rekan senegaranya yang sukses bersama Indonesia membuat Kim Panggon memuji Sintel. Menurut Kim Panggon, Sintel telah menunjukkan keterampilannya sebagai pelatih jempolan. Pelatih Korea Selatan kini sangat populer di ASEAN dan telah diakui keterampilan pengembangan dan kemampuan dalam meraih hasil. Saya sangat bangga dengan apa yang dilakukan Sintel bersama tim Nas Indonesia, kata Kim Panggon pada media. Kini tinggal dua pertandingan lagi yang bakal dihadapi Indonesia dan Malaysia di babak kualifikasi Piala Dunia. Untuk Indonesia, mereka akan melangkirak dan Filipina di Stadion Glora Bung Karno. Sementara Malaysia harus bertandang ke markas Kyrgyzstan. Jika dalam itu Malaysia kalah dan Oman meraih kemenangan, maka secara otomatis peluang Malaysia untuk lolos ke babak selanjutnya sudah tertutup. Kalau kita kekal berprinsip, tak kisah pemain apa yang keluar masuk, pemain mana keluar masuk, tapi kita kekal berprinsip. Walaupun kekal berprinsip itu boleh melihat kita tewas 5-0 di Irak pada bulan November ke Januari sebelum Biala Asia. Boleh, waktu itu semua dah nak kecoh lah Indonesia kalah 5-0. Walaupun boleh lihat kita kalah macam itu, tapi at the end of the day akan dapat hasil macam ini. Kekal berprinsip. Eh, World Cup expanded lah. Indonesia, bahaya juga ni kalau-kalau mungkin ke World Cup. Selanjutnya, timnas Indonesia akan bertanding pada Juni mendatang melawan Irak dan Filipina. Dan kalau lolos, Indonesia akan masuk ke kualifikasi terakhir. Pemenang dan runner-up otomatis langsung ke Piala Dunia 2026. Tapi sebelum itu, bulan ini, timnas Indonesia U23 akan melaksanakan Piala Aseanya bersama Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Bagaimana pendapat kalian? Terima kasih telah menonton!